Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Dindin Herdin pada video ini aku ingin share ketika aku memilih dan membeli anggrek mokara tapi sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa ya bagi kalian yang suka dengan channel aku silahkan tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya agar video-video aku selanjutnya bisa berkembang jadi pagi-pagi sekali aku sudah mendatangi tempat penjualan anggrek mokara ini soalnya sudah dari semalam dapat informasi bahwa anggrek ini akan datang jadi gini deh pagi-pagi sudah nongkrong disini dari beberapa plain inilah hasil pilihanku jadi anggrek lover jenis anggrek mokara ini yang datang ada warnanya kuning polos kuning bintik-bintik orange kemudian pink fanta kemudian ada yang merah loh yang merahnya juga bintik-bintik nah ini dia anggrek mokara yang sudah aku repoting jadi anggrek mokara ini dari Thailand ceritanya nah kemudian begitu sampai begitu aku beli dalam 2 hari ya aku biarin aja dulu nah terus aku beri vitamin B1 media tanam yang aku gunakan adalah di bawah sekali di dalam pot ini aku beri pecahan genting nah kemudian selanjutnya baru aku gunakan arang kayu dan mos berbeda dengan yang ini nah yang satu ini ya aku tanam dengan cara menggantung ya tetap sih diberi media tanamnya berupa arang dan mos aja kemudian plainnya kita ikat pada kawat dan kita gantung deh ada 2 plain mokara yang aku lakukan penanamannya seperti ini menggantung aku lakukan penanamannya seperti ini karena menurut pengamatan aku 2 plain ini memiliki akar yang lebih sedikit daripada yang lainnya jadi untuk memancing pertumbuhan akar aku lakukan penanamannya seperti ini nah nanti jika sudah banyak akar yang tumbuh maka baru aku akan repoting kembali di pot seperti yang lainnya nah yang ini tuh mokaranya bunganya berwarna merah bintik berbeda dengan yang tadi nah mokara ini direpoting dengan menggunakan media tanam yang sudah fix yaitu arang kayu, pecahan genting, kemudian mos dimana plainnya kita ikatkan pada tiang bisa kita gunakan pipa atau kayu untuk membantu menyanggah plainnya agar tidak rubuh oh iya jangan lupa nanti diberi pupuk ya biasanya sih aku beri pupuk bantal tapi kebetulan stoknya sedang habis untuk sementara ini sampai dalam waktu 1 bulan aku tidak akan menempatkan anggrek mokara tersebut langsung kena sinar matahari biar dia menyesuaikan dulu dengan suhu atau cuaca yang berada di daerahku dikhawatirkan nanti stres demikianlah sahabat pencinta anggrek videoku kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua thanks for watching see you next my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati